Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Petugas Dakar Madinah khususnya sektor 3 melepas jemaah haji dari pemandokan sekitar Madinah. Pada kesempatan ini jemaah haji gelombang kedua dari JKG 24 diberangkatkan dari pemandokan untuk nantinya menuju tanah air. Petugas haji Indonesia lepas jemaah haji klotor 2 dari JKG 24 di pemandokan jemaah haji Indonesia untuk diterbangkan menuju tanah air. Pemulangan ini sekaligus mengakhiri gelombang pertama pemulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci. Dengan menggunakan transportasi busolawat, jemaah haji diantarkan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jedarab Saudi. Secara langsung kasubdit bimbingan petugas haji Sufianto dan kadaker Madinah Amin Handoyo melepas cara simbolis jemaah haji di pemandokan. Rasa senang dan antusias terlihat dari jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan dari Madinah menuju tanah air. Menurut kasubdit bimbingan petugas haji Indonesia Sufianto, para petugas dari Madinah khususnya sektor 3 mengimbau para jemaah agar memperhatikan barang bawaan, salah satunya air zam-zam. Alhamdulillah kawan-kawan dari petugas dakar Madinah khususnya sektor 3 sudah memberikan lain yang cukup bagus. Terus mengingat hari ini adalah keberangkatan dari gelombang kedua jemaah haji dari suara JKG24 ya. Alhamdulillah teman-teman sudah memberikan yang terbaik dan berangkat untuk kenyamanan jemaah haji. Ada pun di bawah kami sebagai petugas adalah tentunya di keluar jemaah banyak hal yang perlu diperlertikan, terutama adalah barang-barang yang perlunya disiasati untuk tidak dibawa ke dalam pesawat, antara lain tidak tajam. Begitulah jam-jam, jam-jam ini sudah dibawa dari sejak awal, pada saat gelombang pertama juga, di jeda juga disampaikan, tidak membawa barang-barang ataupun cairan dalam koper ataupun bagasi. Ini mengakibatkan adanya terbahaya di pesawat. Sehingga kami mengimbau pada seluruh jemaah, tidak membawa jam-jam dalam koper apapun bentuknya, apa di lakban atau sehingga akan mengganggu proses layanan bagasi gitu. Pengawatan kami sejak dari kedatangan jemaah haji dari Mekah, gelombang kedua, tanggal 21 Juni kemarin, seluruh kawan-kawan yang ada di Dakar Madena cukup sangat membantu dan responsif kepada jemaah haji. Tentunya dari layanan ibadah, layanan catering, transportasi, akomodasi, dan lain-lain-lain keaman juga. Sehingga tentunya ini menyebabkan nyaman-jamah, merasa dilayani, merasa dihargai, dan masih dihormati sebagai tamunya Allah. Dan kami pun juga bangga sebagai petugas membantu kenyamanan jemaah dalam beribadah. Sementara itu Amin Handoyo, selaku kepala daerah kerja Madinah, mengatakan petugas haji memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan terbaik kepada jemaah, meskipun demikian kami menyadari bahwasannya banyak kekurangan di Madinah, misalnya terkait dengan akomodasi, penempatan di Madinah berdasarkan taserih, sehingga mungkin jemaah merasa padat. Akan tapi hotel di Madinah ini punya kelebihan, jaraknya sangat dekat. Jadi kalau di Madinah perlu bis sholawat, kalau di sini cukup baca sholawat. Tapi kan tiga hari ini kan bisa dibilang Madinah lagi, ramai-ramainya lagi ya Pak? Ya, karena dari Madinah sudah sembuh ke sini, tapi belum semuanya kembali ke dalam air. Itu bagaimana kemudian supaya petugas di belomong pendulai ini tetap juga bisa maaf? Ya, memang saat ini adalah masa big season dari tanggal ini sampai tanggal 4. Karena teman-teman di Madinah akan menerima kedatangan jemaah dari Makkah, juga akan melepas jemaah menuju tanah air. Teman-teman, kemarin sudah kami pesan, menjual pekasudit untuk menjaga kesehatan, agar mereka tetap bisa melayani jemaah dengan baik. Dan mereka juga sudah punya pengalaman di kelombang pertama, di mana juga mereka pernah berada dalam masa big season. Lebih lanjut, Amin berpesan agar jemaah haji tetap menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan diri dalam beraktifitas selama di Madinah. Proses kedatangan jemaah haji dari Makkah ke Madinah akan berlangsung sampai 4 Agustus 2022. Sementara untuk kepulangan jemaah haji dari Madinah ke tanah air, akan berakhir pada 13 Agustus 2022. Pesan Marsha memberitakan dari Madinah Arab Saudi.